. Brigadir SL, anggota Polres Nunukan, yang menjadi korban penganiayaan Kapolres Nunukan, AKBPSA, meminta maaf atas tersebarnya video dugaan penganiayaan yang dialami dirinya di media sosial. Permintaan maaf itu disampaikan Brigadir SL, melalui video yang tersebar di media sosial. Salah di antaranya dibagikan akun Instagram at Jekat News pada selasa tanggal 26 Oktober 2021, hari ini. Brigadir SL yang tengah memakai seragam Polri itu meminta maaf kepada Kapolres AKBPSA, lantaran telah menyebarkan video penganiayaan yang dialami dirinya tersebut. Ia menyampaikan pihaknya juga menyesal telah menyebarkan video tersebut. Sebaliknya, dia juga telah menemui Kapolres Nunukan, AKBPSA, untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih lanjut, ia menyampaikan permohonan maaf yang disampaikannya itu tidak ada unsur paksaan. Diberitakan sebelumnya, sebuah video dugaan penganiayaan Kapolres Nunukan, AKBPSA, terhadap salah satu anggotanya di sebuah acara kemanusiaan. Video itu pun kemudian tersebar dan viral di media sosial. Video berdurasi 43 detik tersebut menunjukkan bahwa peristiwa penganiayaan itu saat kegiatan Baksos Akabri 1999 peduli. Adapun video itu juga tertera waktu peristiwa itu diduga terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 2021. Dalam video itu, seorang berseragam anggota Polri tampak tengah akan memindahkan sebuah meja. Namun tiba-tiba, seorang pria yang diduga Kapolres Nunukan, AKBPSA, menghujam tendangan dan memukul anggota itu hingga tersungkur. Ketika dikonfirmasi, Kabit Propampolda Kalimantan Utara, Kombes de Aristones Supit, membenarkan adanya video tersebut. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax